Oke, aku bingung mau ngasih judul video ini apa. Kita langsung cek aja energi kartunya seperti apa, biar kartu yang berbicara. Hai, apa kabar? Kembali lagi sama aku, Sidumaskara. Kita langsung cek aja nih, kira-kira apa yang terjadi 4 of Thumbs. Oke, ada 5 of Wands. 5 of Wands. Queen of Swords. The Moon. Oke, 3 of Swords. Sepertinya akhir-akhir ini sangat mengganggu pikiran kamu banget. Kamu ngerasa disini, akhir-akhir ini kamu ngerasa overthinking, kamu bingung. Ini semua tentang pikiran kamu yang kayaknya amburadul banget. Kamu lagi mikirin apa sebenernya? Boleh, tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku bisa ngebantu kamu, ngasih solusi ke kamu. Solusi terbaik buat kamu. Kamu tulis di kolom komentar atau kamu bisa DM. Kamu bisa kontak nomornya ada di bio untuk konsultasi. Ya, kira-kira apa sih energi ini? Kenapa akhir-akhir ini kamu energinya jelek banget. Banyak banget kamu ngebuang energi. Kamu down. Padahal kamu gak ngapain-ngapain. Tapi kamu ngerasa capek banget. Kamu ngerasa kayak bingung harus ngapain. Intinya kamu capek, kamu bingung. Udah kayak jenuh banget rasanya. Setiap dapat informasi apapun, kamu selalu berpikir negatif dan berpikir negatif. Aku melihat di sini, ya memang ada perjalanan yang aku lihatnya tentang kekecewaan. Ada harapan besar kamu dengan seseorang. Ada harapan besar kamu dengan entah ini pasangan kamu atau keluarga kamu atau siapapun itu. Tapi ini ada harapan besar yang sebenarnya hanya kurang sedikit lagi. Kamu bisa dapatkan itu semua. Tapi entah kenapa perjalanan itu kayak stuck dan gak ada hasil sama sekali akhir-akhir ini. Akhirnya kamu ngerasa kayak entah ngerasa ditipu, entah ngerasa di... Gimanain pokoknya kamu ngerasa kayak udah gak enak banget lah perasaan kamu. Seperti kamu cuma dijanjiin, digantungin doang. Oke. Banyak energi negatif yang lagi kamu rasakan. Kamu perlu cek deh. Kamu perlu evaluasi. Kamu perlu cari tahu sebenarnya apa yang terjadi sama diri kamu. Apa yang terjadi sama pikiran kamu akhir-akhir ini. Tiba-tiba kayak mood swing banget. Energinya down banget, drop banget. Dan ngebuat kamu jadi melakukan hal apapun. Kamu ribut sama pasangan kamu. Usaha kamu sama pekerjaan kamu jadi kacau semuanya. Ini bahaya banget kalau ini tidak diselesaikan. Aku saranin kamu segera konsultasi. Kamu cari solusi deh. Entah kalau kamu bisa cari solusi sendiri bagus. Tapi kalau kamu gak siap buat cari solusi sendiri. Silahkan kamu bisa kontak nomor yang ada di bioprofil. Untuk kamu melakukan konsultasi. Kira-kira solusi apa yang tepat buat kamu. Karena energinya lagi gak bagus banget. Oke ya. Kamu bisa private trading atau personal trading. Dengan cara klik link yang ada di bioprofil. Atau hubungi nomor yang ada di bioprofil. Terima kasih telah menonton.